Hai itu kalau keseharian itu enggak ada teman bermain nyata ya bermain itu sama siapa teh sama kucing doang ya kalau kucing sekarang kemana teh lagi pada tidur lagi di mana di dalam kalau ngelamin enggak tapi ada yang kayak katanya dia bisa lihat sesuatu gitu ya kayak gitu ketanya disini ada ada kris ada penunggunya gitu lah ada yang sini ada yang lewat terus setel lihat kerbang gitu kayak kerbanggaib gitu terus orangnya itu kayak tersesat masuk nggak tahu tersesat nggak tahu apa ya saya kurang tahu itu malam-malam habis kasih makan kelingki pakai kan pakai lalu syarat ya itu saya nyoket di sebelah sana kayak ada yang putih nggak berbeda gitu saya tinggi kayak gimana kayak putih kayak gitu kayak kayak pocong Oh saya sudah kaget untuk dutupkan saya langsung masuk ke rumah ya ada yang kurang ya mau pulang ke-4 dia menjelang badri pasen dekala pas pulang itu dia itu ngelewatin pohon pohon salam ya kalau nggak salah ya katanya itu liatin yang bergedeg gitu loh kayak ada yang putih gitu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya Kang Hakim apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat sehat rohani sehat jasmani dimudahkan segala urusannya diberkahkan hidupnya pada kesempatan siang hari ini Kang Hakim akan bersilaturahmi ke rumahnya teh cucu jadi teh cucu ini tinggal di hutan ini tuh dari kecil ya sejak dari kecil dan teh cucu sendiri itu tidak memiliki teman bermain beliau sehari-harinya tuh bermain hanya dengan kucinya terus juga hutan ini tuh ya area hutan ini tuh terkenal akan keangkerannya banyak sekali kejadian mistis atau kejadian aneh yang istilahnya di luar nalar manusia karena sebelum masuk rumahnya teh cucu atau sebelum masuk hutan ini tuh kita itu harus melintasi pemakaman umum terlebih dahulu yang sangat luar biasa besar wih ngeri banget ya dan bagi para penonton yang penasaran dengan kisah kehidupan teh cucu selama tinggal di hutan ini dari sejak bayi tinggal di hutan ini tonton terus atau simak terus video ini jangan lupa juga like, komen, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing semoga rezekinya mengalir deras bagaikan derasnya air sungai amin ya Allah ya robbal alamin bagi para penonton juga yang suka berbelanja kalian bisa kepoin tuh link produk yang ada di layar video ini yuk kita lanjut aja perjalanan menuju rumahnya teh cucu karena dari sini tuh masih cukup lumayan jauh dan tak lupa juga bagi para penonton yang sedang nonton video ini apabila belum melaksanakan sholat silakan sholat lebih dahulu jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini akses jalan menuju rumah teh cucu tuh kayak gini banyak banget pohon bambu terus jalannya ya jalan setapak lah wajar karena rumahnya berada di area hutan kalau musim hujan gak bakal masuk nih sepeda motor juga kesini sulit susah gitu ya jadi kalau misalkan musim kemarau kayak gini aman bisa masuk gimana nih suasana menuju rumah teh cucu nah apalagi tuh ya ada suara-suara di pohon bambu ini nih dan kebetulan Kang Hakim datang kesini tuh pas wayah mancer ya kalau orang Sonda bilang tuh wayah mancer pas sekitar ya jam satuan lah habis tuh hur ngeri merinding juga nih disini ya aurinya beda terus kayak yang nyambut gitu pas datang saya kesini tuh anginnya tuh wih luar biasa kencang kan kalau wayah mancer kalau menurut orang Sonda ya kepercayaan orang Sonda itu ya makhluk goib atau makhluk halus itu lagi pada keluar atau gimana tuh ya pokoknya kayak gitu aja deh serem bambu semua nah di atas sana itu ya di sebelah sana ya pokoknya berjalan kurang lebih dua atau tiga kilometer itu merupakan area pemakaman umum yang besar banget jadi tadi itu saya berjalan dari sana kan ya dari sana ke atas lagi ke sebelah sana itu kuburan dan mudah-mudahan teh cucunya ada di rumah ya nggak lagi keluar rumah atau kemana gitu tapi udah emang kesehariannya teh judo itu hanya bermain dengan kucing aja hanya bermain dengan kucing di rumahnya tuh nggak punya kegiatan atau aktivitas yang lainnya nah tadi kedengeran nggak kayak ada suara sesuatu nih dari pohon bambu ini bambu petuk bukan itu oh bukan ya soalnya yang ini ke atas yang ini ke bawah biasanya kan kalau bambu petuk ada wadah-wadahnya kayak gitu nah tadi tuh kayak mendengar suara sesuatu nih dari pohon bambu yang ini wah rame banget nih suara kambingnya di sekitaran rumah teh cucu sepertinya belum dikasih makan nah ini kondisi rumah teh cucu ya berada di area terpencil tuh kesebelah sana itu hutan ini sawah ya sawah keluarga teh cucu ya mungkin untuk nanam padi buat apa ketahangan pangan atau apa tuh dibilangnya nah itu kebetulan teh cucunya ada tuh assalamualaikum teteh nah bisa silaturahmi lagi nih sama teh cucu ya teh cucu gimana kabarnya teh baik baik alhamdulillah alhamdulillah itu kayak rame banyak orang teh ya lagi ada yang pulang kampung ya kakak kakak teh cucu yang dari mana teh dari Bandung oh dari Bandung lagi pada liburan mungkin ya iya oke pantesan rame banget nih sengaja nyempatin disini sengaja udah lama pada liburannya kok baru kemarin baru kemarin disini dah ya makasih teh ngobrol disini aja deh gak apa-apa gak apa-apa nih saya mauin lagi kesini diliput lagi gak apa-apa teh iya nah suasana rumah teh cucu kayak gini ya tuh berada di area terpencil kalau kesana itu ada jalan gak teh ada jalan setapak itu kemana tembusannya ke sawah ke celengkerang ke celengkerang nah dan teh cucu ini ya seperti yang kalian ketahui di video sebelumnya kita pernah ngobrol ya teh ya sempat ngobrol itu kalau keseharian itu gak ada temen bermain ya teh ya bermainnya itu sama siapa teh sama kucing doang ya kalau kucingnya sekarang kemana teh ada lagi pada tidur lagi tuh dimana di dalam oke itu lagi pada apa lagi pada ngelewet atau lagi apa sih teh lagi beresin itu bambu oh beresin bambu tadi baru ngobrolnya sambil duduk disini gak apa-apa ya ngobrolnya ya oke sepertinya duduk aja gak apa-apa ini teh ya maaf teh ya yang saya mau tanyain tuh kan kemarin kita gak ngobrolin mistis tuh kejadian mistis yang pernah teh cucu alami selama tinggal disini gitu teteh mungkin ada gak cerita-cerita horror yang sekarang baru keingetan gitu baru inget oh saya tuh pernah ngalamin ini itu gitu kalau ngalamin enggak tapi ada yang kayak katanya dia bisa lihat bisa sesuatu gitu ya kayak gitu katanya disini ada ada keris ada penunggunya gitu lah maksudnya itu siapa yang bilang kayak gitu tuh ada ada tamu kesini gitu tamu yang datang kesini orang pintar atau spiritual ya kayaknya spiritual gitu kayak yang bisa lihat di sebelah sana lah gak tau di sebelah mananya di sekitaran sini oh jadi disini penunggunya penunggunya itu keris katanya penunggu hutan ini mungkin ya bentuknya bentuknya oke dan apa hutan ini kan terkenal angker juga bener gak deh kayaknya soalnya kan masuk kesini tuh kita harus melewati kuburan dulu ya terus ya jalannya kayak gitu kalau tes cuci pernah gak keluar malam hari atau kemana gitu ya pernah tapi gak sendirian ya diantar sama Abah dikira tuh pernah sendirian kalau abis abis dari luar ya gitu baru pulang kesini malam oh gitu ini kakak teh iya itu kakak kakak nomor berapa oh kakak Ivan itu siapa tuh penakan penakan ramai sekarang kalau kemarin kan cuma teteh doang ya disini sama Abah berdua ya kalau sekarang banyakan juga tuh seru juga ramai terus selain tadi teh cerita misi yang tadi ada apa lagi tuh katanya ada selain ada keris disini apa ya di sebelah sana ya di bawah gitu ada apa ada yang bentuknya kayak kucing menyerupai ya itu menyerupai menyerupai bentuknya gitu menyerupai kucing ada yang itu ular ketanya tapi saya gak pernah ketemu ya gak pernah ketemu ya jangan lah jangan gak pengen jadi baru kata orang gitu ya tidak pernah ngalamin kata orang ya seperti itu disini tuh ada ular besar kalau ini teh yang datang kesini pernah gak ada yang nyasa disasarin sama hantu yang kayak gitu katanya ya saya pernah dengar katanya ada yang ada yang kesini ada yang lewat terus katanya liat kerbang gitu kayak kerbang gaib gitu terus orangnya itu kayak tersesat masuk gak tau tersesat gak tau apa ya saya kurang tau gak bisa balik lagi ya gak tau persis sih cuma denger doang denger dari siapa sih ya sumbarnya sih ya sumbarnya juga gak tau gitu oh cuma denger gosip yang beredar kayak gitu pernah ada yang datang kesini terus gak balik lagi ngilang tersesat gitu kayaknya gitu ini kucing-kucing teh cucu nih ada berapa ekor teh kucingnya teh emang ada 4 eh 3 ada agak ada gitu emang totalnya berapa ekor teh 7 7 ekor dan teh cucu tiap hari kayak gitu aja main tuh sama kucing iya kalau sekarang kan ada ponakan berarti kalau kemarin-kemarin udah sama kucing aja menghabiskan waktu sehari-hari dari mulai subuh sampai tidur lagi itu sama kucing aja iya diinkelin aja sama kucing atau ada kegiatan yang lain gak teh kucing ya ada paling apa kegiatannya udah kayak rumah saya nyari rumput nyari rumput oh nyari rumput itu buat makan ternak kambing sama sapi ya bukan-bukan itu saya perlihatan kelinci oh buat kelinci oke ini kucingnya tuh tuh ya kucingnya satu siapa namanya teh nyanyi teh gaya gaya boleh ke belakang yuk lihat itu tuh siangnya tuh lagi pada kumpul lagi pada kumpul semua oh ini teh kakak-kakak teh cucu ya jangan kabur teh tenang aja aman lah kok pada kabur kenapa pada malu pada malu kenapa katanya malu tadi pada ngumpul ya cepat tanyain tuh cepat tanya boleh gak masuk boleh 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 teteh apa assalamualaikum apa teh pengen ngobrol boleh gak teh oh malu lagi pada liburan lagi liburan dari mana kakak ipar asli dari mana asli di cilacap gimana ceritanya dari cilacap bisa ketemu jodoh disini nih apalagi rumahnya kan di tengah hutan istri istri ya namanya jodoh gak ada yang tau itu gimana ceritanya bisa ketemunya atau aseng aja main kesini atau gimana ya biasa dari temen ada temen ada makcomblangnya mungkin ya temen ada makcomblangnya pas awal-awal tau nih bahwa istri tinggalnya di tengah hutan gimana tuh susah namanya cinta ya tetep aja gunung lautan juga dikejar diseberangi diseberangi melintasi kuburan juga ya mungkin waktu dulu zaman apel gitu masuk kesini kan lewat kuburan dulu lewat hutan itu ah gak merasa takut berarti ayah awal-awal takut awal-awal dia rasa takut gak ada dengan rasa cinta oh iya bener ah pernah gak ngalamin misis nih atau misalkan pas kesini mau apel malam-malam kan lewat kuburan atau pulang apel lah gitu ah ada yang ganggu di jalan gitu hal-hal goib kalau makhluk-makhluk itu gak ada hasil paling ya ular kayak gitu oh banyak iya namanya di hutan ya dianggapnya biasa aja atau mungkin apelnya nginep disini gitu gak pulang enggak tempat pulang maghrib terus di jalan tuh ada pulau yang lewat gitu oke tempat juga cuman ya berarti waktu dulu nikahan juga seserahan kesini ya gini ngapain jalan setapa kayaknya setapa itu cucunya kemana lagi apa nyari apa ini kucing kucing ini kan kucingnya tuh kucing yang gak ada berarti ya teh nikah ke kakakanya teh cucu ke nomor berapa nomor empat nomor empat sekarang semua pada kumpul disini berarti ya belum semua ini oh belum semua sembilan sembilan kalau kamu yang dari Cilacap dari Cilacap berarti tinggal di Cilacap tinggal di Bandung oh di Bandung sama istri kerja 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 kalau ini siapa ini ya ah boleh kenal gak sama ini kakaknya teh cucu atau kakak iparnya kakak asli AA siapa Rizky ah Rizky artinya Rizky itu berarti anak Pak Ajengan nomor berapa nomor lima nomor lima pangais bungsu yang deket teh cucu atau yang cucu kan pangais bungsu ada yang oh ada masih ada lagi satu lagi berarti AA dulu juga sebelum nikah tinggal disini ya sama kayak teh cucu gak ada teman bermain sekolah disini sekolah disini kalau teman-teman ada yang datang disini teman bermain kayak gitu ada kalau A pernah gak ngalamin kejadian misis selama disini kalau disini gak ada kebanyakannya dimana kan itu mau keluar harus lewat kuburan paling gak kalau di daerah sana ada apa tuh tapi gak pernah ngalamin gak pernah ngalamin dikiratnya A pernah ngalamin ini anak cucu ini eh cucu ini ponakan ponakan dikiratnya anak AA udah punya kalau sekarang berarti tinggal dimana di Bandung oh di Bandung juga sama dengan AA yang tadi sekarang lagi liburan sengaja liburan biasanya tiap bulan atau tiap tahun kalau ada ini aja waktu sempat oh iya siapa kamu kemana kayak mau ambil apa tuh tadi mau itu aja main oh main lah tadi aja kemana lagi jadi kucing kucingnya hilang dan tes cucu ini dari anak abate yang nomor berapa nomor 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 8 adik ada tes cucu dimana oh iya pernah cerita kemarin ya kuliah ya lagi kuliah udah kerja kalau itu kakak kakak asli kalau dulu mungkin main disini sama saudara semua waktu belum pernah nikah kalau sekarang gak ada temen temennya cuman kucing doang saya baru inget ya malam-malam habis kasih makan rinci pakai rambut sarat itu saya ngepetin sebelah sana kayak ada yang putih tinggi kayak gimana kayak putih gitu kayak kayak pocong saya tuh udah kaget untuk duduk-dudukan saya langsung masuk ke rumah di mana posisinya itu sebelah sana itu di depan rumah di depan rumah di depan rumah pas dipikirin oh itu saya tuh bukan apa-apa itu daun pisang oh daun pisang tapi kelihatan teteh kayak putih besar gitu pas malam itu kayak ada pocong gitu padahal itu ada daun pisang padahal saya udah kaget-kaget lari teteknya berarti jam berapa itu posisinya jam 8 malam waktu itu juga ada yang ada yang kurang mau pulang waktu pagi dia menjelang pagi pas endekala pas pulang itu dia itu ngelewatin pohon salah atau gak salah katanya itu liatin yang belgedeg gitu loh kayak dayang putih gitu dimana di sebelah sana agak jauh ya kalau dari sini gak kelihatan katanya itu kayak kayak pocong kalau itu itu pas endekala kejadiannya yang gak malaminya siapa teteh siapa orang lain yang habis dari kebur pas udah liat itu balik lagi ya balik lagi kesini mampir kesini dia saking takut dia gitu loh orang itu dimana sih posisinya boleh liat tunjukin yang tadi teteh liat di pohon pisang kayak ada pocong dimana pohon pisang kan itu yang itu yang ini itu kan saya kena lampu sorot ya terus lewat aja kayak kayak yang ngambang gitu kalau malem-malem kalau kan itu jelas kelihatan tonpon pisang ya nah ini kakaknya teh cucu lagi pada ngumpul oke teteh berarti ini yang paling besar kakaknya teh cucu sama teteh siapa namanya teh teh jangan lari kenapa takut teh yeni teh yeni juga dulu mungkin kayak gini kayak teh cucu ya tinggal disini iya dari dulu berarti abah itu tinggal disini iya kalau teh yeni pernah gak ngalami hal gaib gitu lah atau keganjilan enggak aman-aman aja udah bersahabat mungkin ya iya kalau sekarang tinggal dimana di simpur oh di simpur jadi deket dari sini deket lumayan kalau awal-awal teh yeni di sini pas usia berapa tahun atau lahir di sini lahir di sini teh yeni juga lahir di sini berarti dulu gak ada listrik ya gak ada gak ada listrik gak ada penerangan gak ada kalau sekolah sama jauh gimana pake damar oh pake damar teh cucu juga ngalamin ya pake cempor iya ngalamin itu sampai mts sampai mts kalau teh yeni berarti sampai nikah pake cempor iya kebayang ya dulu pas nikahnya seserahnya kesini ke hutan ya iya kalau dulu teh yeni gimana mainnya kalau teh cucu kan sekarang ngabisin waktunya nyambar main sama kucing ngurus kelenci terus nyari rumput kalau teh yeni dulu juga sama kayak gitu atau ada temen yang datang kesini dulu mah enggak ngurus adik iya iya di sini di rumah angker angker banyak hantu gitu kata orang-orang jadi pada bilang kayak gitu tapi selama tehnya disini kan tadi enggak pernah ngalamin apa enggak cuma kata orang aja angker jadi mungkin misalkan di kategori angker atau misalkan pendunggu disini nampakin itu hanya kepada orang asing kalau kalau tehnya ya orang udah pada tinggal disini satu keluarga enggak pernah nampakin gitu ya malah ngelindungi menjaga siap teh makasih ya teh atas waktunya semoga tetep dan keluarga selalu dan juga berkah selalu saya mau pamit pulang oke teman-teman itulah tadi kunjungan saya ke rumahnya bapak jenganto atau ke rumahnya teh cucu ya sebenarnya tadinya tuh tujuan datang kesini tuh silaturahmi ngobrol sama teh cucu eh pas kebetulan kakak dari teh cucu semuanya lagi pada ngumpul di rumah lagi pas liburan katanya sekadar aja ngobrol namun ya tadi kata teh ini anak paling besar yang lahir disini udah mungkin puluhan tahun sampai nikah beliau tinggal disini yang gak pernah ngalamin kejadian mistis cuman kata orang aja jadi orang misalkan ada orang asing yang datang kesini atau misalkan ada yang ingin berbuat tidak baik mencuri kayak semacamnya itu suka nampakin para penunggu rumah bapak ajangan atau ini oke mungkin cukup sekian aja deh untuk video kali ini saya juga bingung mau ngomong apa lagi karena grogi mungkin ya banyak banget wanita cantik disini ternyata pada cantik-cantik semua loh saya kan lagi sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati